Aksi pemukulan terhadap seorang pria yang dilakukan oleh dua orang pemuda viral di media sosial. Video pemukulan yang terekam kamera CCTV itu dibagikan dan viral melalui akun Facebook Weda Semaraputra. Dalam unggahannya, akun Weda Semaraputra menyebut bahwa aksi pemukulan itu terjadi di gerai makanan cepat saji JFJ yang berlokasi di Candi Kuning, Bedugul Tabanan. Dalam video terlihat dua orang pemuda sedang bekerja di JFJ Candi Kuning. Keduanya terlihat masih menggunakan pakaian kerja lengkap dengan topi. Namun secara tiba-tiba, dua orang pemuda dengan menggunakan baju lengan panjang berwarna putir masuk ke dalam dapur. Salah satu pemuda terlihat menghampiri pegawai JFJ yang berada di dekat kompor. Tanpa basa-basi, pemuda itu memberi pukulan kepada pegawai JFJ sebanyak dua kali. Pukulan itu membuat pegawai JFJ jatuh tersungkur tanpa bisa melakukan perlawanan. Saat itu, seorang pegawai wanita datang dan terlihat meminta kedua pemuda tersebut untuk pergi. Usai melayangkan pukulan, kedua pemuda itu beralih ke pegawai JFJ lain yang berada di depan. Salah satu pelaku sempat menarik kerah baju pegawai JFJ yang lain, namun tidak sampai memukul. Sebelum meninggalkan lokasi, kedua pelaku sempat kembali menghampiri pemuda yang dipukulnya. Entah apa yang mereka bicarakan kepada korban. Tak dijelaskan juga secara rinci kronologis dan penyebab terjadinya aksi pemukulan tersebut. Terima kasih telah menonton!